Al-Fatihah Di dunia ini teman-teman semua Banyak perusak Perusak tanaman ada Perusak hubungan rumah tangga orang ada Perusak cita-cita orang juga banyak Perusak kebahagiaan orang juga banyak sekali Banyak sekali perusak Dan tahukah kita teman-teman Bahwasanya ada perusak pahala puasa Nabi SAW pernah menyatakan Man lam yada qawla zuri Barang siapa yang tidak menjauhi perkataan dusta Wal'amalabihi dan amalan-amalan kedustaan Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ato amahu wa syarobahu Maka Allah tidak butuh ketika seorang hamba Meninggalkan makan dan minum Allah tidak butuh ketika seorang hamba berpuasa Kalau perilakunya tetap berbohong Tindakannya tetap menipu orang Makanya teman-teman semua Ketika kita berpuasa Kita usahakan untuk tidak berbohong Untuk tidak menipu seseorang Berusaha semaksimal yang kita mampu Agar pahala puasa kita Tidak rusak Kemudian teman-teman semua Yang semoga selalu dirahmati Allah SWT Nabi SAW juga pernah bersabda Apabila suatu hari adalah hari puasa kalian Fala yarfuth Maka jangan berkata-kata kotor Jangan berkata-kata jelek Ngata-ngatain temannya Walaya jahal Jangan teriak-teriak Marah-marah Dan semisalnya teman-teman Ini harus dijauhi Kata-kata kotor Ngata-ngatain temannya Mencelah temannya Berteriak-teriak Dan Wa'in jahila alaihi ahadun Kalau dia diejek temannya Dijelek-jelekan sama temannya Maka katakanlah Ini umru'un so'imun Aku sedang berpuasa Dan kata para ulama teman-teman Perkataan aku sedang berpuasa itu Bukan dikatakan kepada temannya Tapi dikatakan kepada diri kita sendiri Wahai jiwaku bersabarlah Kamu sedang berpuasa Jadi dikatakan pada diri kita Mengingatkan kita bahwa kita sedang berpuasa Tidak boleh membalas dia Tidak boleh membalas celaannya Tidak memboleh kata-kata buruknya Tidak boleh membalas kata-kata buruknya Ini adalah maksud dari hadis ini Kemudian teman-teman semua Sahabat Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhu juga pernah memberikan sebuah nasihat Beliau mengatakan Ida sumta Apabila kalian sedang berpuasa Falyasum semuka Hendaknya pendengaranmu juga ikut berpuasa Wabasoruka Penglihatanmu juga ikut berpuasa Walisanuka Lisanmu juga ikut berpuasa Dari apa? Min'anil kazibi walma'athimi Dari dusta Dan dari berbagai dosa-dosa Wada'adhal khadim Kalau kalian punya pembantu Maka Jangan dihiraukan Kalau dia membuat kesalahan Artinya Jangan dimarah-marahi Kalau salah ditegur Oh ini harusnya yang benar seperti ini mbak Maka boleh-boleh saja Tapi kalau kita marah-marahi jangan Alaika Waqorun Wasakinatun Hendaknya kalian ketika berpuasa Punya ketenangan Punya Kewibawaan Tidak teriak-teriak Bisa seperti itu Wala taja'al yauma fitrika Wa yauma sawmika sawa'un Jangan jadikan Waktu kita tidak berpuasa Dan waktu kita berpuasa Itu sama saja Tidak ada bedanya Harusnya kita berusaha untuk beda Ketika kita berpuasa Lebih tenang Lebih berwibawa Lebih bisa menjaga alisan Lebih bisa menjaga pendengaran Dari fitnah Ribah dan lainnya Lebih bisa menjaga mata Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman semua Selain kita harus Berpuasa Ya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kita juga harus berusaha Untuk menjauhi perusaha Perusaha pahala puasa Semoga kita Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari perusaha-perusaha Dan hama-hama Dari Ibadah puasa kita Demikian semoga bermanfaat Barakallahu fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.